Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat, selamat malam Bapak Ibu Peserta workshop virtual Kembali bertemu kembali Dengan kami di kegiatan kami Di hari ketiga Pelaksanaan workshop virtual yang diraksanakan Oleh guru inspiratif Indonesia Dimana hari ini Merupakan hari terakhir Pelaksanaan workshop virtual Melalui zoom meeting Bapak Ibu Sehingga nantinya Bapak Ibu Di hari keempat dan kelima Nanti full diskusinya Melalui grup WA Bapak Ibu Sehingga nanti diharapkan Di hari terakhir ini Bapak Ibu Benar-benar bisa menyimak Dan mungkin apabila Bapak Ibu Belum bergabung Pada kegiatan kami di hari pertama Dan hari kedua, sudah kami siapkan Rekamannya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu Bisa mengulang kembali termasuk Kegiatan pada malam hari ini Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang baru bergabung Di malam hari ini Kami beritahukan bahwasannya Kegiatan kami dari awal Dilaksanakan, yakni hari pertama kemarin Mulai malam Selasa Senin malam Selasa Itu memang tidak ada presensi Yang perlu Bapak Ibu isi Tidak ada link presensi yang perlu Bapak Ibu isi Dan oleh karena itu Bapak Ibu cukup fokus menyimak Apa saja yang disampaikan oleh Pemateri Kemudian Bapak Ibu Bebas bisa mempraktekannya Sekarang juga Atau menunggu beberapa hari ke depan Bapak Ibu Kalau lebih bagus lagi Bapak Ibu bisa mencoba Sesegera mungkin Supaya nanti Jika Bapak Ibu Mengalami kendala Atau masalah-masalah Ketika mempraktekannya Bapak Ibu bisa bertanya Kepada narasumber Kepada Pak Kelik Di grup WA Yang sudah kami sediakan Karena Pak Kelik juga Sudah bergabung Pada grup WA tersebut Bapak Ibu Baik untuk Malam hari ini Kita akan melanjutkan Pembahasan Bapak Ibu Terkait dengan Pengembangan video Pembelajaran kreatif Tentunya ini Lebih ke arah Konten edukasi Pada sosial media Bapak Ibu Terutama pada TikTok begitu Sehingga nantinya Pembelajaran Bapak Ibu Bisa disaksikan oleh Guru-guru yang lain Para pendidik yang lain Dan dampaknya Yang kita haramkan Adalah dampak positif Dan bisa Memotivasi Bapak Ibu Guru yang lain Untuk melaksanakan Belajaran yang kreatif juga Begitu Bapak Ibu Dari Tujuan-tujuan tersebut Harapannya Bapak Ibu juga Tidak hanya bergabung Di kegiatan kami Untuk sertifikat Namun juga Mendapatkan ilmu Dan dapat Diaplikasikan Bapak Ibu Sehingga Kalau bisa Bapak Ibu Memang Benar-benar Mempraktekan Supaya Tidak Percuma Untuk ikut Kegiatan saja Tidak hanya Mendapat sertifikat Tapi juga Benar-benar Mendapat ilmunya Bapak Ibu Dan nanti Bapak Ibu bisa praktekan Syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa Mengajarkan juga Kepada rekan Sesama gurunya Bapak Ibu Dan Karena nanti Setelah banyak Konektivitas begitu Setelah banyak Yang bisa Saya harap juga Kita harapkan juga Pembelajaran di Indonesia terutama Akan lebih maju lagi Begitu Bapak Ibu Baiklah untuk Malam terakhir ini Malam ketiga Langsung saja Saya persilahkan Ke Bandara Rasungur Yakni Bapak Klik Yang berada Untuk menyampaikan Madrinya Silahkan Pak Klik Baik Terima kasih Mas Arief Selamat malam Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Bapak Ibu kembali Saya lihat beberapa Bapak Ibu sudah aktif Ini ada Bu Puji Bu Sriwigati Pak Marlin Bangun Yang Selalu aktif Halo Pak Bu Yunita Bu Elisabeth Dan Bapak Ibu Guru yang lain Yang sudah Standby Tentunya Ada beberapa Pertemuan yang dipertemuan Satu Pertemuan dua Mungkin Menggugah Bapak Ibu nih Untuk menjadi Wah saya coba Buat satu video lah Buat video yang Ternyata tidak video yang Rumit-rumit dibuat Punya view yang cukup banyak Kalau kita lihat kemarin Video yang mengerjakan Faktorial itu cukup Sederhana sekali Hanya modal papan tulis Mengerjakan soal Menjadi salah satu Referensi yang Tentunya bisa Bapak Ibu bagikan Nah Bapak Ibu pun Bisa juga Mengutarakan Persepsi ini Misalnya pendapat tentang Kurikulum Merdeka Seperti apa Wah ini setelah Melaksanakan kurikulum Merdeka Ternyata proyek-proyek Penguatan profil Pelajar Pancasila Itu punya Pengalaman yang Berbeda Nah itu bisa juga Dikeritakan Bahkan Bapak Ibu Sekarang ada peluang Yang namanya Kalau Bapak Ibu Sudah mulai Berkembang terus Ikuti ada Event dari Camp Digut Itu namanya Influencer Teman Penggerak Ada juga Ternyata guru-guru Ada influencer Juga Influencer teman penggerak Bapak Ibu juga bisa Ikuti event Ketika sudah mulai Membuat konten Dan yang lain Nah di hari ketiga ini Kita akan bahas Apa saja Bapak Ibu Nah tentu Di hari yang ketiga ini Kita akan bahas Beberapa hal Yang tentunya Mendukung nantinya Bapak Ibu Untuk Membuat konten Dan saya akan Bagikan lebih banyak Ke tips-tipsnya Dan kalau untuk Capcut nanti saya akan Bagikan yang lebih detail Dari yang kemarin Nah Untuk pertemuan kali ini Ada satu tips Di awal yang perlu Bapak Ibu tahu Ketika Bapak Ibu Sudah bisa membuat Video yang Istilahnya untuk TikTok nih Yang tampilannya Adalah vertikal Bapak Ibu bisa Gunakan satu konten Untuk tiga platform Bapak Ibu Buat satu video Tapi bisa Di upload Di tiga platform Ketika sudah Di upload di TikTok Bapak Ibu juga Konten tersebut Bisa juga di upload Di Instagram Bisa juga di upload Sebagai YouTube short Jadi Ketika kita Buat satu konten Ternyata kita Bisa langsung Upload Ketiga platform Jadi kita bisa Upload Ketiga platform Itu dengan Format yang sama Tiga ini Istilahnya Kalau secara Konsepsinya Sama Bapak Ibu Dia memanfaatkan Video vertikal Dengan durasi Yang tidak panjang Ada sedikit Karakteristiknya Ini biasanya Kenapa kok Ada Apa namanya Konten kreator Yang Kita lihat Di TikTok Kemudian Menarik nih Cari di YouTube Kadang cari juga Di Instagramnya Nyari di YouTube Itu saling berkaitan Jadi kalau Bapak Ibu Mulai membuat konten Jangan hanya Di satu platform saja Untuk postingan Konten tersebut Bisa di TikTok Real Instagram Ataupun YouTube Song Ini akan memungkinkan Bahwa auditnya Mencapainya lebih banyak Dan nanti Bapak Ibu Akan menemukan Platform mana Yang paling sesuai Dengan Bapak Ibu Platform mana Yang viewernya Paling banyak Untuk Bapak Ibu Ternyata Satu konten Bisa di upload Di tiga Kalau kemarin Ada yang tanya Bolehkah Dari video YouTube Yang sudah saya upload Upload ke TikTok Boleh sekali Hanya durasinya Akan kalau lebih dari Lima menit Dia akan terpotong Sehingga di TikTok Itu akan muncul Lanjut part dua Nah itu contohnya Nah beberapa Yang akan kita bahas Bapak Ibu Di hari ini Yang akan kita bahas Di hari ini Ada empat poin Cukup sederhana Empat poin Yang pertama adalah Tip produksi konten Tadi saya bagikan Bagaimana memproduksi Kontennya Seperti apa Bisa di posting Dimana saja Untuk mendapatkan Kalau boleh dibilang Judgmentnya Untuk mendapatkan Readsnya Penonton semakin banyak Itu dari tiga platform Itu bagikan ke TikTok Bagikan ke Instagram Bagikan ke YouTube Itu bisa sekalipun Yang kedua Nanti akan saya bahas Yaitu fitur tambahan Capcard Ada tambahan apa sih Yang sering dipakai Dan yang ketiga adalah Strategi promosi Dan penggunaan hashtag Nah ini perlu sekali Ketika promosi itu Harusnya seperti apa sih Kalau promosi Apakah hanya kita bagikan Link Dan yang lain Tapi ada juga nanti Untuk tips-tipsnya lain Bapak Ibu Untuk memperkaya Bagaimana Wah ini kita harus Terlalu dipromosikan Dengan konten Tiap hari Misalnya Dan kita promosikan Juga tiap hari Kontennya seperti itu Kita bisa bagikan Dan tentunya Berikan interaksi Dengan audiens Dan komunitas TikTok Itu nanti Seperti apa dampaknya Apakah ada tips-tips Supaya Orang banyak berkomentar Ke kita Atau bagaimana Nah itu akan kita Yang pertama Tips membuat video Yang paling mudah Bapak Ibu Kalau kita lihat Orang-orang itu Bikin video Sepertinya kok Hafal banget Sebenarnya ada Salah satu Alat Bapak Ibu Salah satu Alat disini Kalau Bapak Ibu Perhatikan Itu Ada yang namanya Promter Promter ini Di bagian Di Capcut Promter ini Bisa kita tuliskan Kayak teks Dan teksnya ini Bisa kita baca Bapak Ibu langsung Seolah-olah Orang itu Benar-benar Hafal Dengan apa Yang mereka Bicarakan sebenarnya Membaca Dan itu jalan Contohnya yang ini Pada video ini Kita akan membahas Cara bioteknologi Dimanfaatkan Untuk membuat Makanan yang lezat Dan berjalan Itu contoh-contohnya Itu akan berjalan Mungkin ketika Saya akan praktekkan Secara langsung Biar Biar lebih Apa namanya Biar lebih terlihat Asik Bapak Ibu Saya akan tampilkan Kita gunakan Kalau untuk Produksi konten Yang cepat Gimana sih Kita gunakan Salah satu fiturnya Yaitu Promter Yang ada di CapCut Promter yang ada di CapCut Kita tarik CapCut-nya Ketika sudah dibuka CapCut-nya Di sini Ini editan yang kemarin Ada di bagian atas Ini promter Di bagian atas itu Promter Promter ini Biasanya digunakan Supaya Bapak Ibu Bisa membaca Sambil merekam Seperti ini Ini Kita atur Kita bisa menggunakan Promter ini Terus kita Baca Kalau kita mulai Ini dia bisa Jalan sendiri Sambil merekam Hai saya adalah Teleprompter CapCut Dan saya dapat Membantu Anda Mengingat semua Baris Anda Fitur ini Mendukung Pengeditan teks Dan mendukung Penyesuaian Kecepatan baris Ukuran font Dan warna font Anda juga dapat Memindahkan jendela teks Dimanapun pada layar Nah itu Nah itu Seolah-olah ketika Menggunakan teleprompter Ketika Bapak Ibu Gunakan teleprompter Itu akan Memudahkan Bapak Ibu Ketika Wah ini kok Apal banget Dengan teks-teks Yang disampaikan Padahal Kalau misalnya Kita juga Pusing juga Biasanya mengapalkan Apa yang mau kita Sampaikan Nah itu salah satu Tipsnya Ketika Bapak Ibu Mau coba Rekam Tidak ngafalin Apa yang mau dibicarakan Sudah disiapkan Narasinya Langsung saja Edit di promternya Langsung saja Edit di promternya Dan itu Tentu sangat Membantu sekali Ketika Bapak Ibu Nanti akan Membuat konten Tips yang pertama Gunakan promter Nah Yang kedua Yang perlu kita tahu lagi Adalah Kenapa Harus diposting Di tiga Tiga Platform ini Selain TikTok Jadi kita Kita bisa Apa namanya Kita bisa Kita bisa Posting di TikTok Karena formatnya sama Tapi durasinya Di sini lima menit Kita Bisa posting Di YouTube short Durasinya Lebih sedikit Enam puluh detik Dan kita bisa Posting di real Instagram Durasinya Sembilan puluh detik Ternyata Durasi paling banyak Di antara Tiga ini Yang paling banyak Adalah TikTok video Itu lima menit Kalau sudah Buat video yang lima menit Bisa jadikan YouTube shopnya Jadi lima video Jadi real Instagram Mungkin sekitar Empat video Tiga sampai empat video Kalau di Instagram Lanjut part dua Biasanya kalau kita lihat Gambar-gambar lanjut part dua Itu karena Batasan konten-konten ini Nah bisa Di upload di TikTok Bisa di upload Di YouTube Bisa di upload Di real Instagram Nah Itu ketika Bapak-Ibu Sudah bisa Membuat konten Tidak perlu melihat Wah ini harus bagus Enggak Tapi kalau Bapak-Ibu Menyampaikan Sesuatu hal Yang menarik Itu bisa Bapak-Ibu Sampaikan Dan bisa Mengundang Audience Untuk melihat konten Bapak-Ibu Selanjutnya Ini beberapa Referensi juga Yang saya buat Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu Perhatikan Saya buat Beberapa model Konten TikTok Itu seperti Kuis-kuis Yang dilakukan Oleh anak Kuis-kuis Yang dikerjakan Oleh anak Yang pertama Ini tentang Kuis tebak Gambar Kita akan lihat Tebak gambar Ciri-ciri Makhluk hidup Aduh Bertumbur Dan berkembang Udah Udah Mau butuhkan Udah Bergerak Ya Tergerak Ciri apa Menurut sahabat Oke Itu satu video Tentang seperti Kuis ya Tebak gambar Yang bisa Bapak-Ibu Coba lah Dengan anak-anak Itu akan lebih Teru disana Ketika Bapak-Ibu Edith ini Dua menggunakan Capcut Dasarnya Dengan menambahkan Teks Menambahkan Gambar Namun Ada sedikit Yang ketika Bapak-Ibu Pahami Lihat Disini ada Efek-efeknya Nah ini Ini ada Efek nangis Ada efek Kusing Nah itu Itu dari Capcut Bapak-Ibu Tinggal langsung Pasang Nanti akan Saya coba Sampaikan Ke Bapak-Ibu Efeknya Ambilnya Dari mana Kita gak Gak perlu Ngepasin ke matanya Gak perlu Ngepasin ke Apa namanya Ke Wajahnya Dan yang lain Itu gak Capcut akan Otomatis Mendeteksi itu Dan itu Menjadikan Videonya Jadi lebih Asik Lebih seru Itu ketika Bapak-Ibu Menggunakan Efek selain Menambahkan Teks Menambahkan Overlay Kemarin Bisa juga Menambahkan Efek Nah kita akan Lihat video Yang kedua Ini modelnya Adalah Saya menggunakan Apa namanya Dia kayak Menguji Menguji Ingatannya Tentang Taksonomi Dewan Nah itu Satu konten Yang Biasanya Kalau anak-anak Kan ada Berapa Menghafal Untuk Kingdom Kingdom Nah itu Jadi Bisa juga Jadi konten Yang menarik Ketika Bapak-Ibu Coba Satu lagi Konten Yang saya Buat Itu Biasanya Menghafal Dengan Menggunakan Laku Itu akan Lebih seru Lebih mudah Nah ini Coba saya Buat Cara mudah Paham Urutan Taksonomi Kingdom Film Pasodo Pemili Genus Pesies Kingdom Film Terima Nah keseruan-keseruan Belajar seperti itu Menjadi sesuatu yang menarik Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu bisa sharekan ke rekan-rekan yang lain Sesama pengajar Sesama guru Baik itu Dari jenjang Paut Baik itu jenjang SD SMP SMA Bahkan Kuliah bisa juga jadi sesuatu hal yang seru Ketika kita buat Menjadi sebuah Konten itu kita dokumentasikan Bukan Istilahnya bukan Membuat-buat Enggak ya Kalau kita melawan pelajaran Terus kita dokumentasikan Itu akan Terbuat seru Nah Ketika Seperti itu Saya akan coba Menampilkan beberapa hal tambahan Bapak-Ibu Ketika mengedit Menggunakan Apa namanya Menggunakan CapCut Itu ada beberapa tambahan Supaya lebih bagus Bapak-Ibu mau ada beberapa fitur Yang pertama adalah fiturnya Ada fitur menghilangkan background Fitur menghilangkan background Fitur ini akan menghilangkan background Sesuai dengan objek presenter Menunya namanya adalah Menu memotong Menunya menu memotong Nah di memotong itu Akan ada menu lagi Yang namanya Hapus latar belakang Hapus latar belakang Nah kalau sudah Langsung Di sini kita pilih centang Dia akan mengaktifkan pemotongan Otomatis di sini Akan terpotong Secara detail Dan itu Tidak perlu green screen istilahnya Dan AI ini Yang digunakan oleh CapCut ini Saya kira Cukup tepat nih Bapak-Ibu Cukup tepat Saya akan coba praktekan langsung Begitu ya Saya akan coba praktekan langsung Ketika di sini Saya akan coba praktekan langsung Menggunakan Video yang kemarin nih Bapak-Ibu Menggunakan video yang Guru tentang planet kemarin Kita akan Satu lagi Nah kita kan kemarin Sudah punya video yang Diedit Nah Guru ini gitu ya Belakangnya gitu Kita akan coba Hilangkan warna Bigdown-nya Dengan menu Yang kalau kita lihat Kita cari tadi adalah Menunya memotong Kita cari menu Memotong Nah di sini ada menu memotong Oke Menu memotong dibuka Pilih hapus latar belakang Kita tunggu prosesnya Biasanya kita lihat prosesnya di sini Masih 6% gitu ya Kita lihat Apakah benar-benar terpotong Atau tidak gitu Prosesnya ketika Ini semakin Panjang durasi videonya Dia akan semakin Menghapus latar belakangnya Akan semakin lama Dan proses itu Hanya membentukkan Tadi kalau kita lihat Menu memotong Menu memotong Kemudian pilih Hapus latar belakang Memotong Hapus latar belakang Dan aktifkan Dia tunggu sampai 100% Kita tunggu di sini Sampai hapus latar belakangnya 100% Dia nanti akan terhapus Latar belakang Dan otomatis Videonya bisa kita gunakan Belakangnya Background yang Yang kita inginkan Nanti Ini masih proses Ini menu memotong Dan setelah menu memotong itu Kita pilih Hapus latar belakang Oke Cek Suaranya aman ya Boleh gue ya Nah oke Jadi seperti ini Kalau kita lihat Hari ini kita akan belajar Nama-nama planet Oke Jadi kalau sudah Kita bisa tambahkan overlay Misalnya Tambahkan overlay Kita cari gambar Kita cari gambar yang sesuai Ada gambar yang Bisa membanding Contoh saja ya Ini ada gambar ini Kita tambahkan saja Kita akan turut terbesar Ketika kita lihat Di sini kan Tertutup Nah ini kita Gunakan Overlay Track utama Jika dibalik Kita tambahkan overlay Ini Jadi untuk mengaturnya Kita bisa atur Ukurannya di sini Menukar Nah seperti ini Contoh ya Nama-nama planet Halo anak-anak hebat Hari ini Nah jadi kalau kita lihat Dia bisa ada di belakang Gambarnya ada di belakang Objek presenternya ada di depan Dan itu Itu bisa Istilahnya bisa menjadikan Video yang Kita bisa ganti-ganti Biggroundnya lah Bapak-Ibu Nah itu dan Meskipun gerak Biggroundnya akan Hilang gitu Sangat menarik ketika Bapak-Ibu coba membuat Video-video yang Seperti video sting Kalau kemarin video yang pakai Menjelaskan gambar yang lain Atau yang apa Itu kita pakai Menghilangkan Nah selain Menghilangkan Bigground itu ada Menyesuaikan video Di video itu ada beberapa menu Yang bisa digunakan Namanya Stabilkan Sama kurangi kebisingan Biasanya yang sering saya pakai Yang kurangi kebisingan Karena kalau merekam Di dalam kelas Itu pasti anak-anak Itu yang lain Itu ramai Suara ramai itu Kita bisa hilangkan sedikit Ya tidak hilang semua Hilangkan sedikit Dengan kurangi kebisingan Nah ini tips yang bisa Bapak-Ibu gunakan Ketika Bapak-Ibu merekam Misalnya Beberapa guru sekarang Ada yang melakukan PPL-PPG Atau Ukin Nah itu Pengurangi kebisingan ini Akan sangat membantu Mengurangi suara-suara Yang mengganggu Bising itu akan hilang Nah selain dua ini Nah ini yang paling penting Ini Pak Ibu Ada yang namanya efek Ada yang namanya efek Kita bisa tambahkan Efek-efeknya Kita bisa tambahkan Efek-efeknya Kita bisa tambahkan Efek Itu untuk Beberapa objek Namanya ada efek Video efek Dan body efek Nah disini Saya akan tampilkan Efeknya Pilih menu ya Menu di bawah Tool di bawah Yang judulnya adalah Judul efek Oke Ini judul efek Ada efek video Dan efek tubuh Untuk menambahkannya Tentu kita tambahkan Yang efek tubuh Tinggal dipilih Jangan gunakan Yang ada tulisannya pro ya Bapak Ibu ya Jangan gunakan Yang ada tulisannya pro Gunakan yang free saja Contoh Mengubah menjadi kartun nih Kartun Mii Bisa gak nih jadi kartun Bisa gak nih jadi kartun Bikinya Nama planet Ya tuh 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 Satu Ini jadi kartun nih Bapak Ibu Kita lihat ya Nal Nama-nama planet Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar Nama-nama planet Malah jadi kayak mirip alien Gak apa-apa Ini salah satu Efek ya Bapak Ibu ya Wah disitu bisa jadi efek tubuhnya Kayak kartun Ada beberapa efek lagi Bapak Ibu kalau yang sering saya pakai Itu ada di Nah ini Suasana hati Misalnya mau menjelaskan untuk Suka Satu Merkur Ini dia secara AI-nya adalah Udah melihat Nama-nama planet Halo anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar Nama-nama planet Satu Merkurius Nah itu kita bisa ganti lagi Tambah lagi Efek tubuh dengan Efek yang lain Contohnya kita akan gunakan Dua Venus Nah itu seperti itu kita bisa gunakan masing-masing Tergantung efek yang Yang tentunya Bapak Ibu inginkan Mau gunakan seperti apa Ini yang tadi Nama planet Satu Merkurius Dua Venus Itu bisa Bapak Ibu gunakan yang namanya Menambahkan efek Bapak Ibu Menambahkan efek Hindari Bapak Ibu yang ada tulisannya pro ini Pilih yang free saja Pilih yang free saja Karena yang free saja pilihannya udah banyak Jadi bisa dihindari disana Untuk pilihan-pilihan yang pro Nah Selain itu Bapak Ibu ya Selain dari Apa namanya Dengan efeknya Bapak Ibu bisa juga Tambahkan yang namanya Transisi Ini kalau ada beberapa video Jadi satu Saya akan tambahkan satu video lagi Ini video Dan menambahkan disini Ada dua video Hubungan dua video ini Akan bisa ditransisikan Nah banyak ini Yang bisa Bapak Ibu gunakan Saya suka yang tarik keluar Tarik keluar Seperti misalnya Sejak tahun Ini beberapa Bapak Ibu bisa gunakan Contoh Ini transisi-transisi yang menurut saya Update nih Bapak Ibu Bisa digunakan Yang free banyak Banyak banget Contoh Free Oke Lagi Oke ada lagi blur Dan banyak Kalau pergerakan nih Bapak Ibu Kanan Nah itu beberapa Transisi yang Bapak Ibu bisa gunakan Jadi Dari cap card ini Sangat lengkap Istilahnya dari penambahan teks Seperti yang kemarin Kalau kita bisa tag Dari awal Saya akan coba Review dari awal Untuk menambahkan teks Kita pilih teks Ada beberapa menu Ada beberapa menu Yang Bapak Ibu perlu Pahami Disini ada Namanya Tambahkan teks Ini memang ngetik Dari awal Kalau sticker Itu ada berbagai macam sticker Lucu-lucu Nah efek-efek lucu-lucu Ini sticker Subtitle otomatis Itu yang kemarin kita gunakan Subtitle otomatis Itu yang ada di bawah Tidak perlu ngetik satu-satu Ada juga template Template text Nah ini sudah ada Beberapa template Nah Bapak Ibu tinggal gunakan Pilih mana yang mau digunakan Kemudian di edit Mengenal Nama Nah ini biasanya Bapak Ibu bisa tambahkan Sangat menarik Tinggal edit Bisa gak di edit Bisa banget Ini kita akan belajar Nama-nama Belajar Oke Yang last one-nya Tidak hanya jadi Ini bisa-buka edit Oke Jadi kalau dari template Itu dia akan menjadi Tampilannya akan bagus Seperti itu Ada variasinya lah Kalau Bapak Ibu gunakan Templatenya Ini untuk fitur yang pertama Adalah fitur text Yang kemarin Untuk menambahkan gambar Itu overlay Menambahkan overlay Itu gambar Menambahkan efek Yang tadi Efek tubuh Ini menambahkan efek Kalau menambahkan transisi Bagaimana Nah menambahkan transisi Itu harus ada Dua video yang terpotong Ini baru bisa Ditambahkan transisi Itu transisi Nah Bapak Ibu bisa cek Di sini ada banyak Masih banyak menu Yang bisa di Explore gitu ya Tapi secara basic Itu sudah sangat membantu Ketika Bapak Ibu Pengen sekali Untuk membuat video Yang bervariasi Kalau penyusuan tadi Bapak Ibu bisa gunakan Fitur di klik dulu videonya Kita pilih fitur Di sini adalah Menghilang Stabilkan Dan penghilang Kebisingan Jadi kalau penghilang Kebisingan ini Dia akan mengurangi Noise Jadi suaranya Akan jadi lebih Bening lah Nah itu sebagian besar Basic penggunaan CapCut Saya kira Bapak Ibu Bisa dicoba Banyak fiturnya di sana Tinggal kreativitas Yang menentukan Konten Bapak Ibu Itu mau dibuat Seperti apa Nah itu Bapak Ibu Bisa perhatikan Ketika membuat konten Nah kalau sudah Kontennya sudah dibuat Kalau kontennya sudah dibuat Kontennya sudah di edit Kita perlu untuk Mempromosikan Kanal kita Mempromosikan TikTok kita Mempromosikan Media sosial kita Bahkan salah satu Kesalahan terbesar Itu adalah Kita buat konten Sudah upload Itu ditinggal Tidak boleh Bapak Ibu Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau Mencoba membuat konten Setelah selesai Ada banyak tahapannya Salah satunya Paling mudah adalah Promosikan ke Grup keluarga Paling tidak Paling tidak nanti Subscribenya atau Followernya nambah Kalau saya dulu Pertama subscribe Bernyari itu yang Subscribe Anak saya Istri saya Ibu saya Bapak saya Jadi subscribenya Sudah nambah empat Wah lumayan Sudah nambah empat Awalnya juga seperti itu Saya kira awalnya Adalah kita harus Ke grup keluarga Wah ini Ponaan juga Ikut subscribe Nambah 10 Nambah lagi Berapa Follower Itu akan membuat Kita semangat Dan nanti Jangan lupa Beberapa Harus dipromosikan Salah satu caranya Untuk mempromosikan Adalah yang pertama Jangan share link Saja Tapi perlu Minta masukkan Percaya atau enggak Kalau misalnya Cuma lempar link itu Cuma biasanya Link di share Link di share Link di share Itu cuma share aja Enggak sempat Kalau misalnya Share Gimana nih videonya Wah kalau yang Apalagi kalau ada Pertanyaan yang unik Cocok enggak untuk Pembelajaran kali ini Misalnya ada tanda tanyaan Nah itu bisa jadi Salah satu sarana promosi Tidak hanya linknya Yang dibagikan Tapi berikan umpan Berikan umpan Berikan umpan Cocok enggak nih Pembelajaran saya hari ini Misalnya kalau ada kuis Siapa yang paling cantik nih Misalnya kalau ada anak-anak nih Misalnya Siapa yang paling keren nih Itu bisa juga untuk jadi Salah satu Apa namanya Interaksinya Dan pasti yang langsung dibuka Siapa yang paling keren nih Biasanya anak-anak Langsung muncul komentar-komentar Di situ Kalau di video-video saya Pak kenalin Yang jawab itu dong Pak yang ini Nah itu ada beberapa Biasanya memancing Untuk komentar Dengan promosinya Tidak hanya linknya Di share Tapi ada kalimat pengantarnya Singkat saja Yang membuat Orang ini ketika melihat Kontennya jadi penasaran Ih kayak apa sih isinya Nah kalau sudah Nanti bisa Bapak-Ibu Sering sharekan Orang-orang pasti Kalau sudah sering share Kalau dia dapat Dan otomatis Akan terbetul Nah selain itu Ternyata ada yang kedua Ini agak unik Tapi memang efektif Rajin berkomentar Di video orang lain Kalau bisa Komentarnya adalah Di video dengan channel-channel Yang Atau TikTok-Tiktok Yang sejenis Misalnya Kalau misalnya Saya IPA gitu ya Itu saya biasanya Nyari-nyari nih Oh saya harus komentar Di kok bisa Saya harus komentar Di beberapa channel News ID misalnya Saya berkomentar Di Camping Good Supaya kalau orang lihat Ini kok komentar lagi Siapa sini Ini kok komentar lagi Siapa sini Nah itu Itu bisa menyebabkan Orang untuk masuk Ke channel kita Orang itu akan buka Dan ngecek channel kita Jadi Rajin komentar Di video orang lain Itu akan memberikan Salah satu tahapan Orang lain akan Penasaran dengan kita Ayo disini Siapa yang Bapak-Ibu Senang komentar Di channel orang lain Ada gak nih Bapak-Ibu yang Bahwa saya itu pasti Sering komentar nih Di channel siapa Saya penasaran nih Bapak-Ibu Saya sering komentar Di channelnya Siapa Atau paling senang Nonton di channelnya Apa Kalau Bapak-Ibu Membahas tentang Persepsi-persepsi Ya mungkin Bapak-Ibu bisa Apa namanya Ya dikobuser Dikasih Apa Komentar lah Bapak-Ibu Atau yang lain channel Yang sering Bapak-Ibu Tonton Yang hampir senis Kasihlah komentar Jadi kalau Bapak-Ibu Rajin berkomentar Di video orang lain Nanti tentunya Akan membantu Orang lain itu Akan ngecek Orang lain itu Akan ngecek Ini channel apa sih Kok Apa namanya Untuk Di sini Ketika Bapak-Ibu Di sini Komen Terus Komen Terus Nah itu akan Nanti akan Dicek Nah yang ketiga Sesekali Bapak-Ibu Bikin video yang Mengikuti trend Bikin video yang Mengikuti trend Atau bisa Tambahkan Hashtag Bisa tambahkan Hashtag Hashtag itu yang Pakai crash Pakai pagat Kalau yang sekarang Mungkin trendnya Sedang apa nih Bapak-Ibu Trend channel TikToknya Mungkin bisa Main peran Itu ada juga Trendnya yang Hashtag yang sekarang Itu serunya Belajar juga Masih Oh Cerita kurikulum Merdeka sekarang Baru Hot Untuk pendidikan Cerita kurikulum Merdeka ini Baru banyak Nah Selain itu Bapak-Ibu Kita bisa Lihat Di sini Misalnya Strategi Mengembangan TikTok itu Ada tiga Strategi Yang pertama Itu adalah Biasa Berkembang Organik Itu berarti Kita harus Kalau ada orang Komentar Kita perlu Untuk membalas Ketika ada orang Berkomentar Perlu sekali Untuk membalas Perlu sekali Untuk membalas Komentar Yang kedua Bisa kolaborasi Dengan komunitas Kolaborasi Dengan sekolah Kolaborasi Dengan Komunitas Belajar Ataupun Kolaborasi Dengan sesama Kuri Dan mengikuti Kampanye TikTok Kalau TikTok Itu harus Kita update Info-infonya Ada kampanye Apa Kampanye TikTok Yang sekarang Itu ada Serunya Belajar Itu udah Gak lama Serunya Belajar Sekarang Potret Kurikulum Merdeka Sama cerita Kurikulum Merdeka Nah itu Hashtagnya Yang bisa Bapak-Ibu Coba Kembangkan Nanti Kalau misalnya Ini Dengan beberapa Tahapan-tahapan Ini Nanti Bapak-Ibu Tentu akan Menjadi Salah satu Kontennya Akan muncul Di berada orang lain Dengan menggunakan Hashtag-hashtag Tersebut Itu akan Sangat membantu Bapak-Ibu Ketika Bapak-Ibu Menggunakan Hashtag tersebut Yang pertama Adalah berkembang Secara organik Yang kedua Kolaborasi Dengan komunitas Yang lain Kolaborasi Dengan guru Yang lain Kolaborasi Dengan guru Yang sudah punya TikTok Yang channelnya Bagus Itu akan Lebih bagus Dan Mengikuti Kampanye-kampanye Yang ada di TikTok Itu akan Mempercepat Bapak-Ibu Untuk mengembangkan Channel TikTok Dan Kali lagi Branding Kanal TikTok Bapak-Ibu Bisa Secara dari Warnanya Seperti apa Atau bisa Selalu warnanya Pink terus Biru terus Ungu terus Atau Tekstnya Itu terus Semakin Spesifik Ini Bapak-Ibu Bisa Untuk Gunakan Untuk Promosi Saya coba Bapak-Ibu Yang sudah punya Channel TikTok Coba saya Promosikan Silahkan Tulis di kolom Chat Saya akan Coba Promosikan Konten TikTok Yang Bapak-Ibu Tulis Saya akan Cari Silahkan Bapak-Ibu Coba Yang sudah ada Dan saya akan Coba tampilkan Di layar Dan Bapak-Ibu Nanti bisa Bantu Untuk Follow Channel Teman kita Siapa Yang mau Saya cari Silahkan Bapak-Ibu Coba Siapa Yang mau Cari Konten TikTok Yang sudah ada Videonya Atau yang Satu aja Gak apa-apa Oh ini ada Handsome Activity Ini tagar ya Ini Kita cek Oh itu tagarnya Ketika dengar Kata-kata Pembelajar Nah kita cek Dari MTS Balikambang Kemarin yang muncul Kita lihat Textnya Mungkin kita bisa Berikan Masukan Bapak-Ibu Coba cek Ini dari MTS Balikambang Sudah mulai Sudah mulai Meng-upload Video Banyak sekali Ada yang Viewnya 2000 Hampir 7000 Ini banyak Kita cek Di sini Kalau boleh Saya beri Masukan Bapak-Ibu Nah di sini Ketika kita Melihat Itu Masih perlu Ditambah Bapak-Ibu Di sini masih Perlu Ditambah Untuk Deskripsinya MTS Rodul Mutakim Ini Itu Sekolah Apa ini Boleh ditambahkan Kalimatnya Atau Boleh ditambahkan Apa namanya Boleh ditambahkan Deskripsinya Atau link Apa gitu Boleh menuju Ke webnya Sekolah Itu akan Jadi lebih Bagus Yang kedua Adalah Tampilan-tampilan Videonya Ini Kalau bisa Ini Warnanya Diusahakan Yang Covernya Adalah Sejenis Jadi Bapak-Ibu Bisa Menambah Covernya Yang Warnanya Hampir Sama Nah itu Bisa Ditambahkan Ini Satu Dari MTS Balikambang Saya akan Coba lagi Dari Wuryani Sutanto Biasanya Itu Wuryani Wuryani Sutanto 36 Ini 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 Dari Ibu Wuryani Sutanto Deskripsinya Masih bisa Dikembangkan Lagi Ini Model-modelnya Udah Hampir Sama Bapak-Ibu Tekstnya Nah Ini Khas Banget Wah Ini Pasti Kontennya Ibu Wuryani Kalau Kita Lihat Beberapa Tekstnya Pakai Latin-Latin Nah itu Tekstnya Kalau Bapak-Ibu Berikan Istilahnya Berikan Apa Namanya Khas Itu Bapak-Ibu Bisa Untuk Misalnya Bapak-Ibu Menambahkan Tekstnya Dengan Tekst Yang Sama Terus Dan Di Sini Kalau Kita Lihat Hampir Sejenis Pasti Ada Hitam Ini Kalau Kita Lihat Bapak-Ibu Ini Membuatnya Adalah Kegiatan Pendampingan Di Sekolah Nah ini Bu Woryani menggunakan template TikTok dan di situ sangat membantu ya Bapak-Ibu ya istilahnya untuk membuat ini membantu karena dengan template TikTok itu tidak butuh waktu lama. Hanya ketika Bu Woryani nanti bisa menambahkan teksnya, usahakan teksnya yang sama nih Bapak-Ibu. Teksnya yang fontnya itu jenisnya sama dan kalau bisa yang terbaca. Dan kalau kita lihat satu di sini, ini adalah kalau Bapak-Ibu perhatikan teksnya itu diusahakan rata tengah juga Bapak-Ibu. Ayo kejar mimpimu ini ada di tengah-tengah, biar rapi dan tidak istilahnya tidak memotong fotonya. Mungkin bisa di sini nih garisnya. Nah ini akan lebih bagus, nanti bisa dirapikan nih Bu Woryani, bisa ditambahkan, biar lebih keren nih channelnya. Kita lihat lagi nih. Saya akan cari lagi nih dari Bapak-Ibu. Ibu Sriwigati 125. Sriwigati 125. Kita back, ikuti deh. Wah ini udah mulai. Wah ini ternyata ada yang kemarin nih Bapak-Ibu. Nah ini menggunakan template, setelah itu di-upload lagi. Nah nanti Bapak-Ibu bisa tambahkan, misalnya menggunakan teks seperti ini, itu teksnya bisa dikasih garis luar Bapak-Ibu. Misalnya warnanya kuning, garis luarnya hitam atau seperti apa, dia akan lebih terlihat nih Bapak-Ibu. Kalau diperhatikan, lebih terlihat. Rekresi bersama teman-teman. Murah meriah, namun hangat di hati. Foto-foto. Kalau kita lihat. Rekresi bersama teman-teman. Ini Ibu Sriwigati udah mulainya dari awal Bapak-Ibu. Ayo perkaya Ibu Sri. Kita lihat lagi deh. Ibu Melinda Karton. Melinda. Sudah banyak nih. Wah ini keseharian juga nih Bapak-Ibu. Nah ini bisa ditambahkan teks ya Bapak-Ibu kalau seperti ini. Supaya. Wah menarik deh. Jadi kalau semakin banyak konten gitu ya. Semakin banyak konten yang dibagikan itu tentu akan sangat banyak deh. Nanti referensi-referensi lagi. Ada apa nih? Nipu-puku. Nah ini. Wah ini satu lagi kita teks ya. Oke. Nah ini satu masukan untuk Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu membuat video yang vertikal. Usahakan teman-temannya juga vertikal. Ada yang kotak nih Bapak-Ibu. Jadi keseragaman itu juga menentukan nanti tampilnya di TikToknya itu akan lebih maksimal. Jadi kalau misalnya kita pakai yang vertikal, ambil teman-temannya video yang vertikal. Kalau Bapak-Ibu menggunakan yang horizontal atau kotak, kotak terus. Nanti akan menjadi lebih bagus. Nah ini contoh. Ini vertikal. Wahai diriku, terima kasih ya. Terima kasih. Nah ini vertikal nih Bapak-Ibu. Kalau sudah mau menangani perjalanan hidupku. Yang tak mudah ini. Yang sudah lelah. Nah sama-sama vertikal ya. Oke deh. Gambarannya seperti itu Bapak-Ibu. Kalau kita sudah lihat benar-benar dari teman-teman gitu kan. Kan jadi lebih semangat Bapak-Ibu ya. Kalau kita lihat jadi lebih semangat. Dan Bapak-Ibu kalau melihat ini gitu ya. Itu kalau bisa tentukan karakter Bapak-Ibu. Fokus idenya yang mau kemana. Tekstnya yang seperti apa gitu ya. Tekstnya yang seperti apa. Dan tentunya warnanya Bapak-Ibu pengen warna apa yang dominan di channel Bapak-Ibu. Nah di sini Bapak-Ibu bisa pilih apakah ping, apakah yang gradient, atau kan yang itu seperti ini. Dan tentunya judul-judulnya ini konsisten itu akan lebih bagus. Ada judul-judul yang konsisten itu akan lebih bagus. Dan tentunya itu akan sangat-sangat membantu Bapak-Ibu untuk orang tuh lihat kontennya. Oh ini pasti dari channelnya Ibu Nikuko nih misalnya. Misalnya seperti itu. Bisa seperti itu. Oh ini pasti dari channelnya Bumelin dan. Nah kalau Bapak-Ibu bisa dengan font yang sama, dengan text yang sama, terbaru dan konsisten dengan itu. Itu akan sangat menjadikan channel Bapak-Ibu akan jadi semakin kredibel, semakin bagus. Dan akan berkembang. Dan jangan melihat bahwa ini satu bulan kok channel saya nggak ada yang nonton. Kita nggak tahu Bapak-Ibu. Kapan channel kita akan naik. Yang penting konsistensi aja. Kita membuat konten itu dan bagikan hal-hal yang baik. Kita suatu saat akan melihat berkembang. Nah saya kira itu Bapak-Ibu yang saya sampaikan. Silahkan bisa dipandu oleh Mas Arief. Apabila Bapak-Ibu ada yang mau bertanya dan yang lain. Dan kalau misalnya di grup WA atau apa, Bapak-Ibu tungguan bertanya dengan rekan-rekan, bisa DM ke Instagram saya juga boleh. Bertanya dan yang lain boleh. Silahkan boleh dipandu Mas Arief untuk apabila ada yang mau bertanya. Silahkan. Baik Pak Klik, terima kasih atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali Bapak-Ibu. Tinggal nanti bagaimana Bapak-Ibu mempraktekan apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Klik, Bapak-Ibu. Mulai malam pertama hingga malam terakhir ini, di malam ketiga. Harapannya nanti Bapak-Ibu bisa mempraktekan apa-apa yang mungkin mengenai pembelajaran ini, mengenai pembuatan konten pembelajaran yang kreatif begitu, Bapak-Ibu. Baik mungkin untuk sesi diskusi ini, Bapak-Ibu bisa langsung bertanya melalui fitur resen, Bapak-Ibu bisa langsung resen, atau Bapak-Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat, Bapak-Ibu. Bisa tuliskan di kolom chat, kemudian nanti akan kami tanggapi, Bapak-Ibu, akan dijawab oleh pemakai juga. Kami sampaikan terlebih dahulu, Bapak-Ibu, kami ingatkan kembali bahwa asalnya kegiatan ini tidak ada presensi yang perlu Bapak-Ibu isi, sehingga Bapak-Ibu tidak perlu lagi menanyakan di mana presensinya, dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang bersifat administrasi akan kami kirimkan sekaligus beserta dengan sertifikatnya, Bapak-Ibu. Akan kami kirimkan di hari terakhir, Bapak-Ibu, tidak perlu khawatir. Di hari terakhir itu, yakni hari Jumat, Bapak-Ibu. Jadi tunggu saja di grup, jangan sampai keluar dari grup terlebih dahulu, Bapak-Ibu. Baik, saya masukkan ke sesi diskusi. Yang pertama dari Bapak Sumarni. Ini resen terus seperti ini, Pak Sumarni. Silakan, Pak Sumarni, bisa diaktifkan mic-nya jika ingin bertanya. Sepertinya tidak ada respon, Pak. Kita persilahkan Bapak-Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, bisa resen, Bapak-Ibu. Di kolom chat juga bisa dituliskan. Ini ada yang tanya TikTok-nya, Pak. Klik, Pak. Akun TikTok-nya, Pak. Mungkin bisa dituliskan, Pak. Klik. Nah, itu link-nya, Pak. Silakan, Bapak-Ibu yang ingin follow TikTok-nya, Pak. Klik, bisa klik link di Zoom itu, Pak. Oh, mohon maaf, Ibu Sumarni. Bisa mengaktifkan mic-nya, Ibu Sumarni? Bisa diaktifkan mic-nya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mami Astuti. Pak, mau tanya bagaimana cara membuat animasi bergerak di foto kita, Pak. Animasi bergerak di foto, ya? Oke, Pak. Gif gitu, mungkin, Pak. Oke, oke, oke. Baik, baik. Mungkin Bapak-Ibu mau menambahkan efek-efek seperti yang bergerak-gerak yang ada di TikTok, yang ada di CapCut. Saya akan coba tampilkan, Ibu Ibu. Nah, ketika Bapak-Ibu menggunakan CapCut gitu ya, Bapak-Ibu bisa menambahkan berbagai animasi yang ada di CapCut, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa menambahkan salah satunya, di menu teks ini ada stiker. Nah, stikernya ini bergerak-gerak gambarnya, Pak. Contoh like gitu. Nah, ini kita bisa gunakan like ini. Tinggal yang penting pastikan kita download, dan di sini ada gambar yang bergerak-gerak, ya, Bapak-Ibu. Ini masih banyak banget gambar yang bergerak-gerak yang Bapak-Ibu bisa gunakan, Pak. Contoh. Nah, ini seolah-olah seperti malah kayak motion grafis, kalau Bapak-Ibu perhatikan. Tentang, satu terus. Nah, seperti itu. Itu salah satunya adalah di menu teks. Menu teks, kemudian stiker. Dia bergerak-gerak. Ada satu lagi ketika kita bisa menambahkan efek yang bergerak tadi, yang lebih dinamis lagi itu ada di menu efek. Selain menu teks, ada di tool itu menu efek. Nah, menu efek ini kita bisa ditambahkan efeknya adalah efek tubuh. Nah, di efek tubuh silahkan di-explore, Pak Ibu. Yang di bagian atas ini ada beberapa pilihan. Contohnya yang muncul animasinya adalah suasana hati. Kalau yang nangis tadi seperti yang anak murid saya, saya berikan efek ini. Nah, otomatis dia jadi nangis. Efeknya benar-benar dia sudah tahu posisi matanya itu mana. Kita tidak harus naruh. Oh, ini harusnya perkecil, perbesar, dan yang lain. Tapi sudah mau orangnya diperbesar, mau objeknya diperbesar, diperkecil, dia sudah otomatis. Dia ikut di sana. Padahal efeknya tidak saya ubah. Kita cek ya. Nangisnya di situ. Jadi kecil dia juga ikut kecil. Padahal efeknya tidak berubah. Nah, ini kelebihannya di CapCard itu, AI-nya pendeteksi wajahnya itu luar biasa. Dan efeknya bisa Bapak Ibu gunakan. Dan yang gratis itu sangat banyak. Yang suasana hati ini banyak-banyak gratis. Banyak sekali. Yang pro, jangan digunakan. Karena nanti akan berbayar. Gunakannya gratis saja, pilihannya sudah sangat-sangat banyak. Silahkan bikin. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Klik. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ternyata banyak AI yang bisa kita manfaatkan. Daripada mungkin Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain seperti KineMaster dan lain sebagainya. Kita harus edit satu persatu. Kita harus berbesar dan menyesuaikan tempatnya. Kalau di CapCard ini otomatis Bapak Ibu. Sehingga nanti mempermudah sekali Bapak Ibu yang mungkin baru belajar, pertama kali belajar untuk mendesain video pembelajaran atau video-video yang lain seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita memanfaatkan juga Bapak Ibu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Klik. Di sini sudah ada Bapak Tandi Rustyandi. Silahkan Pak Tandi bisa menghidupkan mic-nya Pak. Terdengar enggak Pak? Aman Pak, silahkan. Aman, terima kasih. Soalnya biasanya kemarin-kemarin mati terus. Terima kasih selamat malam untuk Pak Klik dan Pak Arief. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan software itu yang aplikasi untuk di Android tadi, CapCard. Berkaitan dengan HP yang mumpuni untuk bisa menjalankan program itu biar baik. Itu minimal ada kategori khusus ataupun spek khusus. Minimal RAM-nya berapa. Kalau yang saya punya kan dua, terlalu kecil mungkin ataupun terus space penyimpanannya berapa biar enggak nge-lag-nge-lag gitu hasilnya atau gimana itu. Itu ada enggak? Baik-baik Pak. Untuk spesifikasi HP tentu sekarang untuk standar itu sebenarnya minimal 4GB ya Pak kalau untuk penggunaan. Dan sudah mulai lah. Sudah mulai dengan RAM yang 8GB, sudah mulai harga, sudah mulai turun nih. Bentuk penggunaan itu sudah mulai turun. Bahkan istilahnya HP 1 jutaan aja, hampir 2 jutaan itu sudah dapat RAM 8 itu ada. Di merek-merek tertentu itu ada. Kalau untuk penyimpanan itu Bapak-Ibu bisa manfaatkan misalnya 6 part dan yang lain tentu itu hanya bisa untuk mengeditnya sedikit ya Bapak-Ibu. Semakin banyak misalnya 1, 2, 8, 3 itu akan semakin banyak yang di-edit. Kalau sudah di-edit, di-export, proyeknya kalau bisa dihapus saja Bapak-Ibu. Kalau memang sudah di-upload ya, itu akan mengurangi ukuran. Karena kalau proyeknya masih tersimpan, itu CapCard itu menyimpan data proyek itu lebih besar daripada proyek hasilnya. Makanya kalau Bapak-Ibu perhatikan, punya saya itu saya kosongi. Karena kemarin memori punya saya 1, 2, 8 penuh nih. Untuk tutorial saja itu pasti buat proyek baru. Tutorial lagi buat proyek baru. Nah itu ketika kita misalnya minimal ya. Minimal 4, 3, 6, 4 itu kalau bisa ya rekomendasi 4, 3, 1, 2, 8. Gila lah untuk penyimpanan ini. Dan saya kira sekarang sudah mulai bersaing sehingga untuk HP ini sudah mulai turun. Bisa untuk Bapak-Ibu cari referensi lagi. Mana yang bisa digunakan. Dan itu ketika HP-nya lancar, kita coba bagi ya Pak ngeditnya. Kita sudah pusing-pusing ngeditnya, eh HP-nya yang nge-lag, waduh itu jadi satu hambatan tentunya. Seperti itu Pak Tandi. Oke, oke. Terus ada, boleh nambah? Boleh, boleh, boleh. Sudahkan Pak. Kan mungkin alangkah lebih baiknya kita recording dulu program apa yang akan kita tayangkan baru editingnya dari pocket-nya. Cuma itu durasi yang tadi disampaikan, kalau YouTube kan tadi 60 detik. Terusnya yang tadi 90 detik, kalau ini bisa sampai 5 menit tadi kalau tidak salah. Sedangkan kalau untuk buat modul ajar atau media pembelajaran, 5 menit emang kayaknya terlalu pendek. Kalau 10 menit juga anak bosan gitu kan. Itu untuk mengantisipasi memori yang terlalu besar tadi sebelum jadi, kan kalau udah jadi kecil katanya. Tapi sewaktu proses besar. Nah ini bisa editing lewat laptop ataupun PC komputer enggak? Kan enggak bisa ya, harus base Android ya. Baik, ini menarik nih Pak. Sebenarnya CapCut ini Pak, itu sudah tersedia di PC, Bapak Ibu. Dan hampir sama. Dan itu saya rekomendasikan ke Bapak Ibu. Mungkin karena ini baru pengenalan ya Pak ya. Jadi makanya saya, karena ini itu basic dan semua orang bisa praktek itu pasti menggunakan HP. Itu pasti. Tapi kalau Bapak misalnya, wah saya kok, apa namanya, saya kok pengen sekali ini misalnya menggunakan laptop. Saya juga Pak, saya juga menggunakannya adalah menggunakan laptop. Misalnya contoh nih untuk mengedit salah satu proyek ini. Ini pun saya menggunakan. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Nah itu tetap saya gunakan laptop. Kalau untuk besar itu lebih leluasa, layarnya lebih leluasa, ini lebih leluasa, itu akan sangat membantu Pak. Nah hanya kalau misalnya pengen, wah cepat nih ngerekam waktu jalan-jalan nih. Terus rekam, 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 rekam. Kasih template, terus langsung di, apa namanya, langsung di edit-edit template. Kita posting dalam waktu itu, itu bisa. Itu bedanya mobilitasnya aja. Dan kalau yang biasanya memang senang, ada orang yang cenderung senang pakai HP, ada yang cenderung seperti saya itu karena jarinya besar-besar Pak. Itu agak susah ngedit pakai HP. Sehingga pakai PC itu juga jadi pilihan. Bisa Pak, tinggal searching aja untuk CapCut PC. Download juga gratis. Seperti itu. Sudah cukup Pak Tandi? Atau ada pertanyaan lagi? Oh ya. Terima kasih Pak Kelik. Ini yang dari kemarin malam saya pikirkan, jari saya besar-besar kalau saya harus pakai HP. Ini ngedirnya jangankan untuk video, foto saja pun mau ngisi tag itu agak kerepotan. Ternyata berarti hampir mirip-mirip ya Filmora. Sama-sama Pak. Kalau kita punya PC Filmora, aman. Filmora kayaknya agak repot juga sih. Apalagi yang gratis ya. Itu nanti nongol. Waterpark-nya ya ada di sana. CapCut aman Pak. CapCut tidak ada Pak. CapCut aman. Terima kasih banyak Pak Kuri. Ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman lain yang se-Indonesia. Amin. Terima kasih. Amin. Baik Pak Tandi, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang lain Pak Klik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya bacakan saja Pak Klik. Boleh. Yang pertama terkait dengan penggunaan prompter. Apa kita harus input narasinya dengan mengetik secara manual terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang ingin bertanya terkait di TikTok ini. Apakah bisa mengganti background video dengan video juga Pak? Begitu. Oke. Nah, ini saya mau tampilkan. Karena untuk prompter itu kalau dilihat kan edit-nya memang ngetik ya Pak Bapak Bapak Bapak. Tapi saya biasanya kalau buat video itu seperti ini Pak Bapak. Ini saya buat video. Itu biasanya bikin namanya storyboard lah. Misalnya storyboard boleh atau misalnya naskah lah. Saya biasanya bikin naskah Pak Bapak Bapak. Yang sudah saya bikin dan saya tinggal baca aja. Karena kalau buat video itu sambil pikir itu mimi mukanya jadi gelek Pak Bapak Bapak. Gak ceria gitu. Kelihatan pusing kalau gitu. Makanya naskah itu biasanya saya bikin awal dan saya tinggal baca aja. Di lingkungan sekitar kita sering dicumpai berbagai jenis bunda. Pasti kalian tahu benda dibagi menjadi tiga wujud. Itu tinggal baca saja. Nah untuk di promter ini, ini tinggal kopikan saja Pak Bapak. Kalau pengen misalnya ini masukkan promter, dikopikan saja. Kalian baru kita buka untuk cap card-nya di sini. Baru kita buka untuk cap card-nya di sini. Pilih promter. Nah di promternya ini kita edit. Nah ini kita hapus juga. Terus kita tempel. Ya udah langsung masuk. Nah kita bisa atur juga untuk lambatnya misalnya. Ukuran font-nya agar besar. Ini juga bisa. Ini tinggal sesuaikan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu ketika mau buat langsung dibaca. Di lingkungan sekitar kita sering dicumpai berbagai jenis benda. Pasti kalian tahu, benda dibagi menjadi tiga wujud yaitu pada dair dan gas. Benda-benda tersebut kita klasifikasikan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Namun sedikit berbeda ketika kita akan mempelajari di lingkungan sekitar kita sering dicumpai berbagai jenis benda. Itu ketika Bapak Ibu bisa gunakan promter. Jadi cukup dikopikan, dimasukkan ke dalam cap card-nya. Nanti bisa Bapak Ibu bacakan seolah-olah wah ini ahli banget nih untuk menyampaikannya luga sekali ternyata memang sudah dipersiapkan sebagai promter seperti itu. Itu penting sekali. Membuat naskahnya sudah selesai dan juga menambahkan seperti ini. Itu untuk yang promter. Yang kedua tadi apa nih Mas? Mas Arif. Lupa deh saya. Terkait penggunaan background video Pak. Video dan ditumpuk video begitu ya. Itu bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya background video terus di depan video, di belakang video bisa. Itu gunakan istilahnya overlay. Bisa saja. Kita tinggal gunakan overlay. Terus kita pilih video yang lain misalnya. Nah terus kemudian ini misalnya mau dipukar. Nah misalnya ditukar. Jadi posisinya ditukar itu bisa. Bisa sekali untuk istilahnya video di atas video pun enggak masalah. Misalnya backgroundnya yang tadi dihilangkan videonya terus belakangnya dikasih video itu tetap bisa. Tetap jalan. Asalkan catatannya yang ada musiknya salah satu itu yang bilang jangan dua-duanya jalan semua. Nanti suaranya akan rancung. Jadi silahkan pilih salah satu untuk apa namanya salah satu suara dari video itu. Tapi tetap bisa. Kalau yang saya praktekan kan video dan gambar. Nah bagaimana video dan video tetap bisa. Seperti itu. Terima kasih Pak Kelik atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali untuk malam hari ini Bapak-Ibu. Dan mungkin Bapak-Ibu jika ada pertanyaan lagi Bapak-Ibu bisa tuliskan di kolom chat zoom. Atau mungkin Bapak-Ibu ingin bertanya secara langsung bisa gunakan fiturized hand. Supaya bisa berinteraksi secara langsung dengan Pak Kelik. Sepertinya ada satu enggak sih. Yang membuat playlist gimana nih. Oh iya Pak. Membuat playlist di TikTok ya. Jadi Bapak-Ibu ketika buat playlist di TikTok misalnya disini saya ada tips dan trik. Itu dia ada playlist. Bapak tulis interaktif ini Google Jumpboard bisa kita akses menggunakan. Nah ini Bapak-Ibu bisa gunakan menu yang plus nih. Plus. Nah disini ada yang namanya tips dan trik. Tips dan trik apa namanya? Playlist. Terus playlistnya bisa Bapak-Ibu tuliskan aja tentang apa. Misalnya disini saya pilih tips dan trik. Nah nanti Bapak-Ibu ketika sudah itu bisa pilih berikutnya. Nah sekarang kalau sudah berikutnya pilih video yang mau dimasukkan di tips dan trik itu. Nah video publik ini hanya boleh ada dalam satu daftar putar. Jadi hanya ada di kalau sudah dimasukkan itu berarti hanya bisa ada beberapa yang belum masuk dia masuk ke sana. Itu playlistnya. Supaya playlistnya nggak numpuk-numpuk. Nah jadi saya proyek sekolah. Kalau rekaman suara susah. Harus nentuin suara yang pas. Saya cari aset dari internet, dari Freepik, dari Google. Nah kalau saya sih bisa minta guru gitu Pak atau... Membuat aplikasi. Aplikasi Android. Namanya Belajar Angka. Untuk itu anak-anak TK. Itu dari mengajarkan anak untuk berhitung dari saya. Nah itu contohnya Bapak-Ibu ya. Contoh untuk ketika ada playlistnya itu akan mempermudah kita untuk membagikan. Oh ini playlist yang proyek-proyek seperti itu. Playlist yang Belajar IPA. Playlist yang tips dan trik. Itu bisa kita bagikan di playlist-playlist. Bahkan sekarang itu ada satu fitur di TikTok itu yang istilahnya seperti tutorial. Dan itu berbayar. Nah itu bisa Bapak-Ibu misalnya Bapak-Ibu membuat tutorial nih. Kelasnya ada 10 video. Nah itu ada namanya apa ya? Kelas tutorial. Ada kelas tutorial yang itu bisa kalau Bapak-Ibu kemarin bertanya tentang tuan-tuan. Nah itu kelas e-course-nya lewat TikTok itu ada juga tuh Bapak-Ibu. Itu seperti e-course-nya yang ada di TikTok itu ada juga. Namanya apa saya lupa tuh. Ada pokoknya kalau yang bisa diakses tapi harus melakukan pembayaran tersebut. Itu ada. di kelas di TikTok. Bapak-Ibu yang buat. Bapak-Ibu yang menentukan. Baik Pak Keling, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak-Ibu. Sepertinya saya rasa sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom jet maupun di tempat peserta. Untuk yang resen sudah tidak ada lagi Bapak-Ibu. Untuk kegiatan kita malam hari ini saya rasa kita acukan sekian Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu mengalami kendala ketika mencoba Bapak-Ibu nanti bisa bertanya melalui grup WA Bapak-Ibu. Karena di grup tersebut sudah bergabung Pak Keling juga. Sehingga nanti bisa berdiskusi secara langsung dengan Pak Keling di grup tersebut. Berdiskusi secara interaktif. Dan kemudian mungkin menyelesaikan masalah dari Bapak-Ibu yang dialami. Begitu Bapak-Ibu. Dan untuk sertifikat dan hal-hal yang bersifat administrasi yang lain Bapak-Ibu. Tinggal tunggu saja di grup. Jangan keluar dulu dari grup tersebut hingga tanggal 23 Bapak-Ibu. Hingga hari Jumat Bapak-Ibu. Insya Allah di tanggal 23 itu sudah kami kirimkan untuk sertifikat dan lain sebagainya. Bapak-Ibu diharapkan tidak keluar terlebih dahulu dari grup tersebut. Supaya bisa menerima sertifikatnya. Begitu Bapak-Ibu. Karena sertifikat akan kami kirim ke grup. Tidak kami kirim pribadi Bapak-Ibu. Mungkin itu saja Pak Keling. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin sebelum saya tutup ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan Pak Keling. Baik Bapak-Ibu. Untuk tentu konten ini tidak sekedar untuk kita buat konten dan yang lain. Saya kira sebagai pendidik kita perlu juga punya portfolio. Sebagai apa istilahnya aktivitas kita. Dan kita bisa menginspirasi orang lain. Karena Bapak-Ibu ketika kita punya inovasi. Kita belajar mencoba sesuatu. Kita belajar membuat pemaparan materi dengan berbagai pemikiran kita. Kalau hanya untuk anak-anak kita saja. Itu saya kira sekarang kita bisa bagikan lebih luas. Kita bisa bagikan kepada sesama guru. Kita bisa bagikan kepada murid-murid yang lain. Karena istilahnya guru ini kan pahalanya ini kan sangat luas. Kalau kita bagikan semakin banyak. Itu tentu akan sangat bermanfaat. Dan itu tidak lain. Tidak bukan yang amal pahala kita semuanya. Sehingga kalau kita membuat konten ini tidak untuk istilahnya kita memamerkan. Oh ini saya ngajar. Tapi kita memang. Saya itu mau menginspirasi yang lain. Ayolah kita semangat mengajar. Karena mengajar anak-anak sekarang itu saya kira cukup berbeda. Cukup berbeda ketika dengan beberapa saya sekolah. Anak-anak sekarang itu punya habit yang berbeda. Dan ini itu adalah cara belajar mereka. Dan cara belajar mereka kita kemas dengan baik. Kita publikasikan. Mereka akan semangat untuk belajar. Dan mereka akan menunggu-nunggu kita untuk selalu masuk ke dalam kelas mereka. Dan tentunya terima kasih Bapak-Ibu di kelas ini. Saya bisa juga membagikan hal yang saya tahu. Semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan semoga Bapak-Ibu selalu meningkatkan kompetensinya bersama guru inspiratif Indonesia juga. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk anak. Cukup itu Bapak-Ibu. Akhir kata diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Klik atas penyampaian materinya selama tiga hari ini. Semoga kita dapat mengambil ilmunya. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita Bapak-Ibu. Dan saya juga mewakili panitia penyelenggara. Mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kejadian ini. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak-Ibu. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Ibu yang sudah mengikuti kegiatan kami. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali Bapak-Ibu. Dan sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak-Ibu.